Aduh guys, ya Apakah disana ada udang? Hai guys, Assalamualaikum guys Welcome back to my channel Today guys, I wanna reaction Come back again with reaction Germany guys Jadi kali ini aku mau reaction Masih dengan Switzerland guys Nah kali ini ya, bakal aku reaction Adalah pedesaan Di Lauterbrunnen Switzerland guys Nah ini tuh gila cuy Indah banget pedesaannya Dan disini katanya banyak banget Artis-artis ternama itu pada Holiday-nya disini guys Nah kalian penasaran kan mungkin Pengen jadi ini tuh salah satu Isian negara yang bahkan Kamu kunjungi setelah pandemi So kita langsung aja lihat seperti apa Let's get started Tuh guys Bener kan Begitu indah banget guys So very very beautiful Oh ya ampun guys Bener-bener ya Fade details banget cuy Ada domba-dombanya Berasa banget ya Suasana pedesaan Eh ini bukan domba Saya kambing Saya Kambing Oh Tuhan apos ya Menggembala kambing Tuh Aduh 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 Ya bener-bener ya Nuansa alamnya tuh Masya Allah Indah banget cuy Oh Wisss Nice nice nih Aku bilang guys Banyak gunung-gunung Dan bukit-bukitnya Yang begitu indah banget cuy Oh ya ampun say Masya Allah Laudan Brunnen Switzerland Most beautiful village Ini air terjunnya ya guys Indah banget Tingginya itu 400 meter Guys ya Dan Dia itu Apa ya Pokoknya Keren banget ya guys Air terjunnya Diterpah oleh sinar matahari ya Menambah kesan cantik Desanya Gitu Aduh Saya Bener-bener ya Rapi Banget Ini cocok banget nih ya Kalau mau Beli liburan kesini Tuh Air terjunnya Tinggi banget cuy Masya Allah Aduh Aduh guys Apakah disana ada udang Atau ada Ada apa disana guys Kira-kira Jadi airnya itu bisa diminum langsung Say Jadi gak perlu dimasakin lagi Keren gak tuh Aduh Indah banget Sumpah Kita bisa juga Nih kita bisa juga Ngelewatin Kita bisa menikmatin Percikan 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 Air terjun itu Dari ketinggian Guys Wow It's very very nice Masya Allah Lumayan ini juga guys Naik ke atas Naik ke atas Jalan kaki Bener-bener Berasa Berpetualang Backpacker Ini buat kalian Yang suka Backpacker Cocok banget Mesti kesini Guys Spot Spot Spotnya Yang tinggi-tinggi Keren Keren Abis Ini gimana Kalau musim salju Ya guys Masya Allah Iqda Banget Aduh Oh Ada banyak Ada banyak guys Air terjunnya Tuh Dan sepertinya ya Termasuk Apa Pedesaan yang memiliki Air terjun terbanyak Air terjun lagi Air terjun lagi Air terjun lagi Ini air terjun tertinggi Di Switzerland Nice Gunungnya banyak Air terjunnya banyak Ya kan Kalau guys ya Kalau untuk yang jomblo Jomblonya juga Dikit kali guys Keren banget Ini pedesaan di Ini guys ya Tapi di Indonesia Ada juga Nanti next time ya Aku akan Bikin reactionnya Guys ya Ini ya Ya ampun cuy Tapi kalau pengen Sensasinya Air terjun Yang berada di Eropa Ini nih Guys Kalian mesti kesini nih Ke Switzerland Bener-bener Keren banget cuy Wow That's amazing guys Insya Allah Luar biasa indah Terus gue Mejeng-mejeng Tuh ya Di deket Apa Jembatan ini Aduh Terus diambil Sepertinya Cantik banget Tapi ini Deres juga ya Guys Apa Karena Disana lagi Airnya lagi Naik guys Nggak tau lah ya Oke Nice 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 Jadi naik Ke atasnya itu Bisa pakai Kayak lift gitu loh Guys Nah abis itu Kalau udah mentok Di atasnya Kita naik ke atas Ada tangganya Gitu Tuh Wow Ini lebih keren banget cuy Jadi ini tuh Ada 10 glacer gitu Tau nggak sih Gila cuy Keren banget Wow Jadi itu airnya tuh Dari glacer Pegunungan Ya guys Terus Turun guys Dan Bener-bener cuy Keren parah Ya ampun Gimana nggak betah ya Penduduk disana guys Ya Ini mah namanya Pedesaan makmur lah ya Untuk cuci mata Untuk cuci mata Ada ya kan guys Spotnya Ya guys Masya Allah Indah banget Wow 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 Dan ini tuh Termasuk juga yang Terdaftar di Winesco Juga guys Air terjunnya Luar biasa Wow Nyaman Damai Tentram Aman ya Aman Sentosa Makmur Bahagia banget Hidup aku Kau tinggal disana guys Tapi dengan tetangganya Cukup jauh guys Tuh Nih Kambing-kambingnya Nih guys So nice 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 Guys Ini kayak Suasana Di Jepang Juga ya Aduh Masya Allah Masya Allah Masya Allah Indah banget Tuh Itu bisa main Paralayang juga guys Ya Tapi kalau ada Tebing-tebing gitu Agak serem guys Nice Tapi mendaratnya Luar biasa Luar biasa Sempurna Di tempat yang Hamparan hijau Wow Keren banget kan Switzerland Memang Tidak ada tarahnya Ya Itu bener-bener Kayak Berasa surganya Di dunia Ya Luar biasa Apa Menyejukkan Menenangkan hati Bener-bener ya Jauhnya itu Bukan hijau buatan Guys ya Hijau alami Mencuci mata Ya Menyehatkan mata Banget Dan Menjaga Suasana hati Agar tetap Bahagia Nah itulah tempatnya Say Kalau kita tinggal disana Udah berasa nyaman banget So Sampai disini dulu guys Untuk reaksen aku Dan Sampai jumpa lagi See you Bye Paka